ini bobot berapa 1 ton 1 ton bobot 1 ton dengan harga berapa kalau yang ini 100 kurang yaitu tadi ini lagi ditinggal lagi pas sayang-sayangi sama dari luar aja mas karena bad led mohon maaf ini karena hape murahan jadinya kandangnya yang kurang mendukung ini krok yang mau buat korban ini murah saja ini teman-teman harga berapa kok murahi 31 nego 31 nego ini simetal Bang Duren Bang Duren iya ini kebetulan sapi gini ini sekitar mungkin sekarang 78 ini sapi diberi nama Pawet karena sudah dari Pak Pawet enggak enggak dari Pak Pawet ini karena punya history sendiri ini sapi beli itu satu minggu sebelum Bapak enggak ada dan saya belinya sama Bapak saya ya waktu itu tesir sapi ini hanya di angka 19 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kita di Makondo Farm dan tepatnya alamannya dimana Mas untuk kita alamatnya di RT3 RW1 Dusun Kerajan Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Kaliorang Kalimanggis Oh Kalimanggis Kecamatan Kalimanggis Oke ada 10 ekor sapi yang bobotnya 1 ton up berapa ekor Mas 2 2 ekor iya dan ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong dan sapi ini gimana mau dijual gimana ini mau dijual ini buat itulah aja buat sohibul kurban yang mau berkurban bisa beli di kandang Mugundho Farm kita bisa bantu rawatkan sampai hari H dan kita bisa bantu kirim-kirim ke seluruh Indonesia Oke harga yang paling menarik ini harga yang paling menarik kita ini dulu yang di depan kita Mas yuk kita lihat di depan kita dulu ini bobot berapa 1 ton 1 ton iya bobot 1 ton dengan harga berapa kalau yang ini 100 kurang well 2 pasang ini masih prospek sekali nih buat kaki-kaki sama umurnya juga masih muda dulu saya dapat itu di umur 17 bulan rawatan di sini sekitar 8 atau 9 bulan 1 ton 100 kurang 100 kurang sampai kok berani padahal di luar-luar di atas 100 gini Om prinsip prinsip saya tuh seperti ini selagi saya tidak buntung di perawatan masih dapat untung kenapa saya enggak jual gitu Oh gitu ya 100 kurang itu sudah untung sudah untuk net 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 berapa netnya mungkin yang ini di kan ini kan mau wakil orang jual orang beli ya 100 kurang itu enggak kurang 500 itu enggak mesti bisa kurang dari 5 juta ke bawah nggak apa-apa 5 juta ke atas ya oke gitu karena posisi sekarang tidak seperti tahun-tahun yang iya memang iya pada disadari harus pada disadari para peternak jangan pada terlalu kekeh di kondisi sapi yang pelagi banyak-banyaknya yaitu tadi intinya lagi ditinggal lagi pas sayang-sayangi itu sakit gas tapi lebih sakit lagi kalau tidak ada apa-apa ditinggalnya dan sapi di sini ada dua ada berapa 16 eh 10 ekor sementara baru 10 ekor ada pedet yang harga berapa mas itu kurban itu di nanti mah dikira 8 juta malah pusing kita lihat monggo 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 kita lihat sapinya itu di bawah ada berapa ekor di sini mas ini ada 6 ekor untuk kandang bawah ini kita khususkan buat bakalan dan kurbanan mengganti jadi bakalan dan kurbanan iya yang atas itu yang jumbo-jumbo kan memang peliharaan saya bukan dagangan iya jadi di sini setiap minggu ya ganti sapi oke setiap minggu ganti sapi iya kita masuk ke belakang sama dari luar aja mas karena bed-led mohon maaf ini karena HP murahan jadinya aduh-aduh kandangnya yang kurang mendukung ini terus aku belereng aku belereng ini harga berapa mas 18.500.000 ini mas ini untuk kurban mas bisa kurban 2 tahun lebih belum kuel tapi dan karena rata-rata permintaan sekarang kan nggak harus kuel gitu ya saya akan mengikuti permintaan pasar maksudnya yang 2 tahun lebih nggak apa-apa yang penting yang penting sah sah buat kurban karena untuk menuntut di harga ekonomisan istilahnya saya bakul dan teman-teman saya bakul yang ngomong kok wis puel saya berani tau-tau an karena memang karena itu harga sekarang yang 20 ke bawah yang sudah puel nggak ada nggak ada di pasaran nggak ada oh ini nggak ada di pasaran terus yang ini harga berapa ini di 20 juta 20 juta 20 juta yang untuk kurbanan ini untuk kurbanan bisa untuk dipelihara juga bisa ini bisa karena masih masih gendor karena ini kurang rawatan Om karena di dulunya disana cuma makan jerami kering kayak di tempat saya udah berapa hari di sini ini sekitar tiga hari baru tiga hari ya karena yang kemarin langsung diambil pedagang karena yang ngambil di tempat saya rata-rata kebanyakan itu pedagang pedagang jadi dijual lagi dijual lagi kalau yang ini mas kalau yang ini bakalan kakinya kayaknya kameramenya agak naik naik-naik lihatin kakinya lihatin kakinya karena kalau dari dalam nggak bisa bes HP murah jadi kalau kalau di kaki nanti kita bisa bantu keluarkan oh ya kita keluarkan ya nanti ya nanti kita keluarkan terus yang ini harga berapa ini bukan sepe korban karena emang bakalan jumbo prospek kedepan masih bagus hasilnya bisa kayak yang tadi di awal video oke sepe korban Shafi Malbor ini riwil full dulu jelek Om Ganti dulu kalau sama itu bagusan itu ini di sini tiga bulan jelek mana sama saya wah jelek saya hahaha terus yang hitam Mas yang juga sama ya spek ya iya wakinya juga oke oke ini sudah pel satu pasang dan kebetulan kita ini laku ke Sukabumi sudah laku sudah laku ke Sukabumi di Pak Wandi ini Pak Wandi biar kalau nonton ini sapinya seperti ini saya bilang apa adanya karena dulu saya bilang 460 kalau saya sekarang berani taruhan ini lebih dari 460 berarti lebih dari 460 iya dulu pas deal 460 oke terus yang ini ini bakalan untuk korban juga bisa untuk pengemukan jangka pendek bisa tapi kalau jangka panjang tidak bisa kurang prospek kurang prospek iya ini ini yang yang paling gede ini di harga 21.500 21.500 21.500 21.500 cimental kepala tanduk ada tanduknya kecil tapi kayak dugul ini kalau ini sapi jogrok yang mau buat korban ini murah saja ini teman-teman mau di harga berapa kok murah ini 31 nego 31 nego oke jogrok besar tinggi ya tinggi sudah fuel saya bisa dilihat ini tinggi saya 166 hmm masih bisa kosong ya mas ya masih bisa diisi baru fuel satu pasang panjang masa panjang juga oke mas ya oke ini kita langsung ke sapi-sapi jumbo ada 4 ekor di dalam ya iya di kandang atas itu ada 4 ekor oke kita langsung masuk ke kandang atas kita masuk ke atas nah masuk ke kandang atas kameramennya mundur dan ke jungle masuknya oke ini batunya batu kapur ya mas? ini pak padas oh padas loh batu padas kenapa kok ini ada ceritanya juga ini ceritanya ini kenapa kok enggak etak pagerin itu ada ceritanya dulu di dalam sini pernah ada sapi yang enggak sakit tapi tiba-tiba mati oh terus hubungannya hubungannya udah tak kunci kalau mau hilang dilalai ya mati jadi disini wah mau kalau mau hilang ya bisa diambil orang bisa saking bisa karena memang rezeki itu mau digengkam sekencang apapun kalau itu bukan rezeki kita bakal hilang kalah ilmu aku ternyata kalah ilmu tenang oke kita masuk ke dalam lihat satunya oborannya apa mas? ini kita cuma pakai pelet sama ampas tahu pelet sama ampas tahu satu ember ember kecil bukan seperempat ember besar ini terus peletnya dua kayu oh peletnya dua kayu per satu ekor per satu ekor oke kita lihat di dalam saja iya oh ada empat yang satu di atas lihat sini aja mas biar kelihatan sapinya mas nah biar kelihatan sapinya ini satu ekor Om Gandhi yang buat yang suka sapi keribul super murni ini posisi sudah pelet berapa ini? tiga pasang tiga pasang untuk korbanan ya mas? iya prospek korban pelet berapa mas? ini mungkin sekarang sekitar sembilan mungkin sembilan sembilan lapan lapan sampai sembilan lah iya lapan ratus sampai sembilan ratus kilo full ada tanduk kecil tanduk tanduk putil hahaha ada tanduk gribul ini untuk kepalanya gribul limousin cross limousin cross tinggi panjang tinggi panjang panjang posisi ya mas iya ini kan agak nunduk karena memang kakinya terjerat itu hahaha mulanya radulana kakinya masuk tali terus ada si metal ini simetal bangduren 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 iya ini kebetulan sapi gini ini sekitar mungkin sekarang 78 78 79 ini ceritanya sapi ini gini sapi dibeli sama sahibul korban dari depok itu 4 bulan yang lalu iya jadi dibeli bukan ddb jadi dibeli nitip di perawatan di kandang kami untuk sapi ukuran segini 1,5 1 bulannya nah ini seperti untuk kematian garansi 100% saya bisa ganti terus untuk harga penitipan 1,5 itu udah termasuk obat-obatan sama vitamin mineral itu dan ini ketika masuk sini awal-awal itu adaptasi susah dari mulai kaki ada bencolan terus sampai kena PMK ini pengiriman udah laku ya berarti udah laku udah laku ke Depok Depok untuk pengirimannya Hamin berapa Hamin 3 Hamin 3 ini di kandang FAM apa sini mau? Mukundu FAM Mukundu FAM ini walaupun baru walaupun baru tapi konsisten untuk masalah perawatan sapi contohnya seperti ini ini kalau sapi tidak terawat sudah kelihatan pasti agak apa namanya banyak gudek lah dan pengepah disini mulus sapinya ini dulu teracak enggak seperti itu kok biar ini karena pas KPMK kan biasa teracak sapi itu oh ini XPMK ya XPMK ini sampai yang punya itu enggak saya kasih tahu kalau ini PMK cuma saya dem-demi istilahnya gini kalau sapi mati saya ganti 100% berarti kepercayaan iya kepercayaan alhamdulillahnya ini pulih bobot juga sudah meningkat ini saya tambah tambah comboran pakai jagung giling ini untuk sekarang ini di hamin satu bulan ini saya sudah pakai jagung giling untuk menambah iya karena memang rata-rata pembeli sapi di tempat kami itu pedagang dan rata-rata dari awal saya merintis itu selalu rapid order lagi orderan lagi iya berarti selalu iya paham lah intinya mencari customer baru itu mudah menurut saya tapi mempertahankan pelanggan itu susah wah sama cari yang baru itu mudah tapi mempertahankan yang sudah ada itu tidak semudah yang kita bayangkan kita dapatkan oke yang satu lagi ini agak galak ini agak galak ini agak galak agak galak dibuka sini mas biar padang nah ini agak galak yang butuh sapi-sapi yang orientasinya kayak gampang merangsang berai berai bukan berai kalau ini mas ini memang tipikal sapi yang tidak suka ada orang baru orang baru iya ini sapi diberi nama pawet karena sudah kok pawet dari pak pawet enggak enggak dari pak pawet ini karena punya histori sendiri ini sapi beli itu satu minggu sebelum bapak enggak ada dan saya belinya sama bapak saya waktu itu tesir sapi ini hanya di angka 19 juta 19 juta iya tapi yang punya minta 21 dan memang karena di keadaan tahun 2022 masih yang punya ini masih amit-amit ya ini rumahnya masih seperti itu tanahnya masih lantainya masih tanah bahkan tidurnya masih seperti itulah iya bapak bilang surapapun enggak apa-apa lah leh diangkat aja 21 siapa tahu besok bawa rezeki ngomong iya nah setelah itu bapak enggak ada dan waktu saya beli ini pakai uang saya ini om Ghandi pakai uang sendiri iya nah setelah 40 hari bapak enggak ada ibu ngasih uang yang katanya itu leh iki bapak kalau ibu lumpuk-lumpuk duit enggak kewesok naik seneng bojo jadi sapi ini jadi sapi ini iya ini namanya pawet karena pawetan dilihat sapinya mas seperti apa namanya pawet ini pak pawet mohon maaf ini bukan kesengajaan tapi memang di rencanakan ini untuk sapi lebih besar ini dari yang dikeluarkan tadi lebih besar ya malah iya ini satu berapa ini mas satu penimbangan terakhir itu satu lima kilo satu lima kilo udah berapa hari ya malah satu bulan satu bulan yang lalu ya sekitar sekarang satu dua puluh lah ya mas oke satu sepuluh lah enggak usah muluk-muluk iya 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 nanti khawatirnya ngomong muluk-muluk tekan gini ya iya kecewa oke udah clear semua semua kita review ini sama gini om Ghandi apa ini naik road 3 mah lebih murah loh road 3 iya iya dan terus berapa enggak sampai 300 jauh jauh dari 300 bobotnya di atas 900an ya iya ya 900 lah itu iya oke ini ada teman-teman penawaran yang menarik borong 3 ekor di bawah 300 juta jauh dari 300 juta kenapa mas ya sepengnya main borongan kamu ya nah BU ya iya BU KB kan iya BU mas aku iya BU semua ya oke itu info terakhir yang cepat pasti yang cepat selagi ini ya masih anget-angetnya ya anget-angetnya ini lagi masih anget-angetnya guys enggak harus dibayar di muka semuanya di DP dulu enggak apa-apa DP juga enggak apa-apa udah udah percaya gitu oke wes ya mas ya iya terima kasih atas waktunya terima kasih juga mas atas undangannya semoga kita doakan semua berjalan dengan baik dan lancar amin amin sukses tanpa kerja keras itu mustahil iya oke banyak kata-kata sekarang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh